Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ya dan teteh selamat pagi selamat datang di semester 2 Apa kabarnya hari ini semoga kalian tetap sehat dan semangat Hari ini kita akan memulai pembelajaran di tema 5 Materi yang akan dibahas pada video ini yaitu Materi di pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN Sebelum memulai pembelajaran Burina ingin mengajak ah dan teteh untuk berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia Kita akan belajar tentang ungkapan atau kalimat pujian Kalimat pujian kita berikan kepada teman ataupun orang lain ketika mereka melakukan hal yang baik Memuji membuat orang lain senang dan semangat Sekarang mari kita perhatikan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya Mereka sedang berkumpul sambil mendengarkan lagu Kemudian Edo mengikuti irama lagu Edo bergerak sangat baik dan sesuai irama Kawan-kawan memuji gerakan Edo Gerakan Edo bagus sekali Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ini Digambar ada Siti dan juga Ibu Terlihat Ibu mengacungkan jempol kepada Siti Ternyata Siti habis membuat telur goreng Nah kira-kira ungkapan pujian apa yang tepat yang diberikan Ibu kepada Siti Coba tulis di buku kalian Terima kasih telah menonton Nah A dan Teteh Sekarang mari kita buka buku tema 5 halaman 13 dan juga 14 Kita akan belajar menuliskan kalimat pujian berdasarkan gambar Sekarang mari kita perhatikan gambar yang pertama Di sana ada Lani yang menggambar bunga Kira-kira kalimat pujian apa yang tepat untuk memuji gambar Lani Nah kita bisa menuliskannya seperti ini Gambarmu bagus sekali Lani Untuk gambar yang kedua yaitu Udin berbagi kue Kira-kira ungkapan pujian yang tepat untuk Udin seperti apa Nah A dan Teteh boleh menuliskannya di tempat yang telah tersedia Lalu yang ketiga Siti membantu ibu Kira-kira kalimat pujian apa yang tepat Lalu yang keempat Dayu menari Bali Kira-kira apa kalimat pujian yang tepat Lalu yang terakhir Beni bermain gitar Nah bagaimana cara memuji Beni Oke silahkan sisanya A dan Teteh menuliskannya sendiri ya Pasti A dan Teteh bisa Materi yang kedua yaitu PPKN Pembahasannya yaitu mengenai sila kedua Pancasila Kita akan belajar tentang bunyi sila kedua Pancasila Dan juga simbol sila kedua Pancasila Mari kita amati teks Pancasila berikut ini Carilah sila kedua dari Pancasila Coba tebak yang mana sila kedua Pancasila Sila kedua Pancasila berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab Dengan simbolnya yaitu rantai Nah A dan Teteh sudah menemukannya Oke hebat Pada halaman berikutnya terdapat potongan kata Dari bunyi sila kedua Pancasila Namun urutannya masih belum benar Nah mari kita susun potongan kata tersebut Menjadi bunyi sila kedua Pancasila Tadi sudah dibahas tentang bunyi sila kedua Pancasila Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Nah sekarang kita akan membahas tentang simbol sila kedua Pancasila Simbol sila kedua Pancasila yaitu rantai Gambarnya rantai ya A dan Teteh perlu diingat Rantai merupakan simbol sila kedua Pancasila Kemudian di halaman 21 A dan Teteh Menuliskan kembali sila kedua Pancasila Masih ingat apa bunyi sila kedua Pancasila Tuliskan ya di halaman 21 Nah A dan Teteh pasti sudah pahamkan materi Tentang PPKN yaitu simbol dan sila kedua Pancasila Nah sekarang kita akan berlatih untuk menulis Yaitu menulis simbol sila kedua adalah rantai Di halaman 36 Nah A dan Teteh tinggal salin tulisan tersebut ya Lalu kemudian untuk di bagian bawahnya A dan Teteh bisa menggambar sila kedua Pancasila A dan Teteh pilih manakah simbol sila kedua Pancasila Kalau sudah ketemu lalu gambar ya Di kotak yang telah disediakan Selamat berlatih A dan Teteh Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga A dan Teteh paham mengenai materi kali ini Yaitu tentang materi pembelajaran Bahasa Indonesia serta PPKN Jika ada yang belum mengerti A dan Teteh bisa mengulang videonya Atau menanyakan kepada Bapak dan Ibu Guru Tetap semangat ya Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan Wassalamualaikum Wr Wb